Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ bike week. Jadi yaitu Singapura, Malaysia, Brunei, kemungkinan Thailand. Masuk kita jajaki. Tapi yang sudah mendapat konfirmasi itu Malaysia, Singapura, dan Brunei, dan Salam. Kita akan kumpulkan para bikers itu di Provinsi Kulau Riau. Dalam rangka kita ingin mengangkat destinasi wisata di Provinsi Kulau Riau. Jadi nanti touringnya itu mengarah kepada lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Provinsi Kulau Riau. Tatam, Tanjung Pinang, dan Bintang. Ada kemungkinan ini bakal dibuat di luar daerah Pak? Atau di luar negara? Di luar negeri gitu Pak? Belum. Jadi kita kan ingin mengangkat potensi provinsi kita sendiri, potensi wisata kita sendiri. Yang kita undang adalah orang-orang negara. Dalam hal ini seumpun dulu. Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Yang seumpun dengan kita dulu. Untuk kali ini Pak, peserta yang itu turun berapa orang? Berapa? Kalau total mungkin terakhir berapa Bang? 93. 93. Terdiri dari lebih kurang berapa tadi? Ada dari hitungannya kan provinsi nih. 3 provinsi. Ada klub saja itu yang dalam itu 10. Termasuk Ari Davidson. Ditambah lagi dari Singapura, Eagle Raider, Pemuda Brunei, dan Hock, Malaysia. Perwakilannya ada yang ngiring. Jadi dari pemuda, di Brunei itu namanya pemuda. Ke Parli itu. Itu mau 600 anggotanya, tapi perwakilan saja. Karena mereka juga ada kegiatan, jadi perwakilan sudah datang, ketuanya langsung. Kemudian Hock, chapter Malaysia juga hadir. Karena memang sudah terjalin hubungan kita selama ini dengan mereka. Termasuk yang hadir pada hari ini adalah Pak Duta Besar Singapura. Duta Besar. Duta Besar Indonesia Singapura, yaitu Pak Igede Ngura Suwajaya. Beliau selama ini juga memang setiap hari kemerdekaan Singapura mengundang kita. Nah sekarang baru kita sempat membalas setelah ketiga kali beliau mengundang untuk kegiatan seperti ini. Harapannya? Ya harapannya tadi. Kalau harapan dan target kita adalah pengembangan pariwisata, diharapkan ke depan nanti setelah kegiatan ini pariwisata kita menjadi lebih hidup. Karena itu akan menjadi andalan kita di dalam kompetisi global saat ini ya. Dalam rangka meningkatkan depisah. Di tengah kelesuan ekonominya. Jadi mungkin kita menjual destinasi wisata dan kegiatan-kegiatan wisata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.